Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Khususnya anda pecinta cerita horror Semoga di hari ini Kita selalu dalam lindungan Allah SWT Selalu dilimpahkan riski Selalu semangat dalam menjalani hari Dan apapun yang saat ini sedang anda lakukan Kembali berjumpa dengan kami Channel yang selalu menyuguhkan Cerita-cerita mistis yang menarik untuk anda simak Seperti kisah berikut yang sudah kami siapkan untuk anda Berjudul Bidan desa Kena prank hantu Aku sudah satu tahun ditugaskan pemerintah Menjadi bidan desa di kecamatan Tegal Kondo Tepatnya di desa tahunan Sejak tahun 2000 Aku berasal dari kota Nganjuk Provinsi yang sama juga Perkenalanku dengan Mas Hardy Akhirnya membuatku hidup menetap di daerah terpencil tersebut Dalam ikatan perkawinan Aku dan Mas Hardy sama-sama perantauan Ia bertugas mengajar di SD tahunan Dan aku menjadi bidan desa di sana Bidanya dia berasal dari kota Kediri Dan saya dari kabupaten Nganjuk Perkawinanku telah membuahkan dua orang putra Yang kini telah lulus dari SMA Dan yang kecil baru kelas dua SMP di tahunan juga Pertama kali aku membangun rumah Ada pengalaman unik yang pernah aku alami Hingga kini menjadi catatan manis dalam keluarga ku Suatu malam sekitar jam satu dini hari Tempat praktiku kedatangan seorang ibu yang berjalan tertatih-tatih Dalam keadaan hamil mengetok pintu rumahku Bidan maaf ya saya mengganggu Tolonglah ibu saya mau melahirkan Pintanya sambil memegang perut yang telah membesar Aku segera membangunkan Mas Hardy Agar mau membantuku menyiapkan segala sesuatu Yang berkaitan proses persalinan Ibu kok sendirian? Tanya aku sambil membenahi dipan persalinan Iya bu, suamiku masih ditekel gondoh Aku tidak mau berpikir banyak Ibu muda yang akan melahirkan itu Segera aku bimbing berbaring pada dipan persalinan Di ruang praktiku Tangis bayi itu memecah kesunyian malam Yang telah beranjak dari jam satu Menuju jam dua seperempat Aku segera membersihkan bayi dan ibunya Sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan Yang sudah biasa aku lakukan Sementara suamiku tertidur lelap di kursi tamu Setelah selama satu jam lebih ia menunggu Bu, maaf ya bu Malam hari ini saya sudah ngerepotin ibu Suami saya kebetulan pas pulang ke Tegal Gondoh Jadi malam hari ini Saya belum bisa melunasi administrasi keuangannya Tapi anu kok bu Suami saya tadi siang sudah pesan Kalau malam ini saya melahirkan Ibu bisa mengambil uangnya di Tegal Gondoh Sudahlah bu, ibu gak usah memikirkan itu dulu Yang penting kesehatan ibu baik-baik saja Kataku bijaksana Terus anu ya bu Saya ingin malam ini diantar pulang saja ya Oh iya gak apa-apa Akhirnya aku membangunkan suamiku Untuk mengantar bu Mugi pulang ke rumahnya Tidak jauh dari rumahku Di sepanjang jalan mobilku terasa enak sekali Jalan yang aku lalui terasa datar Seperti di kota saja Perasaanku pada waktu itu Ruang mobil beraroma seperti kembang Yang biasa dibuat untuk tabur bunga di pusara Suamiku diam saja Dia juga merasakan hal yang sama Dan akhirnya tidak berapa lama Mobil itu sudah berada di depan rumah Pak Mugi Mari bu, aku bimbing masuk rumah Mana kunci rumahnya? Gak terkunci kok bu Sudahlah, ibu gak usah membantu Aku bisa berjalan masuk sendiri kok Akhirnya, Pumugi berjalan dan masuk rumah sendirian Aku dan suamiku hanya bengong melihat kejadian malam itu Aku tidak bisa berbuat apa-apa Sudah mas, ayo kita segera pulang saja Besok pagi aku akan ke Tegal Gondo Malam semakin larut Kokok ayam bertanda hari sudah pagi Mulai riuh terdengar bersautan Aku segera membangunkan suami dan anak-anak Untuk sholat subuh berjamaah di surau dekat rumahku Sekitar jam 7 pagi Aku segera mengambil sepeda motor Menemui Pak Mugi di Tegal Gondo Assalamualaikum, Bapak Waalaikumsalam Mari, Bu Bidan, masuk Sambut Busainem orang tua Pak Mugi Selamat ya, Bu Tadi malam istri Pak Mugi melahirkan anak laki-laki Kataku memberi kabar Busainem terlihat heran dan bingung Maaf, Bu Bidan Apa enggak salah? Benar, Bu Tadi malam cucu ibu telah lahir Ini loh saksinya suami saya Betul, Bu Istri Pak Mugi telah melahirkan di rumah saya Jelas suamiku jujur Tapi begini loh, Bu Anakku Mugi itu hingga kini belum punya istri loh Dan rumahnya yang di tahunan itu Tidak pernah ditempati Jadi 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 siapa tadi malam itu? Aku jadi penasaran dibuatnya Aku segera berpamitan pulang Sesampai di rumah Ternyata tempatku praktik masih dalam keadaan bersih Seperti tidak pernah ada orang yang baru melahirkan Demikian juga rumah kosong milik Pak Mugi Juga kosong melompong Tiada satupun penghuninya Hah? Aku dan suamiku bulu kuduknya merinding Bila ingat kejadian yang pernah menimpahku saat itu Demikian Kisah singgah dariku Begitulah sahabat sejuta kisah Seorang bidan desa yang terkena prank oleh hantu ya Ternyata Rumah itu kosong Tidak ada penghuninya Jangan lupa Tinggalkan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita mistis terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!